Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di AF Studio Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memunculkan icon perekam layar di control center pada HP Realme 10 dan HP Realme 10 Pro Nah untuk saat ini di bagian control center di sini nggak ada pilihan untuk merekam layar jadi gimana caranya agar icon perekam layar bisa tampil di control center ini langsung saja ya ke tutorialnya langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke control center seperti ini kemudian untuk menambahkan ataupun mengatur icon-icon yang ada di control center ketuk icon edit di bagian samping pengaturan Hai Nah maka disini akan muncul banyak sekali icon-icon yang ada di HP Realme kita di bagian atas yang ini adalah icon yang muncul di bagian control center tadi sedangkan kalau misalnya teman-teman mau menambahkan icon perekam layar kita tinggal geser saja di bagian bawah sini lalu temukan yang namanya perekam layar Hai Nah jadi disini ada icon perekam layar bentuknya kayak gini untuk menambahkan ke atas ketuk icon plus atau ketuk saja seperti ini Hai maka secara otomatis untuk perekam layarnya dia akan ditambahkan ke bagian control center atau pusat control setelah itu untuk mengatur posisi dari perekam layarnya misalnya teman-teman mau naruh di awal atau di bagian atas tinggal ketuk dan tahan saja seperti ini lalu kita bisa geser dan teman-teman bisa taruh posisinya sesuai dengan yang diinginkan misalnya disini kalau udah silahkan tekan kembali nah makan dengan demikian secara otomatis ketika kita masuk ke control center maka teman-teman akan menemukan icon perekam layar seperti ini dan posisinya juga sesuai dengan yang kita tentukan tadi Oke seperti itu ya cara untuk menambahkan perekam layar ke control center di HP realme 10 dan realme 10 Pro semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah immediately 1 3 5 5 6 6 6 8